Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel in the house Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang apa yang terjadi di PMGC Atau piala dunia PUBG Mobile yang sedang berlangsung saat ini Dari kejadian kemarin yang kalian nungguin tapi gak mulai-mulai Sampai ada yang komen, uset iklannya 5 jam segala macem Tapi ada sesuatu yang terjadi di balik itu Selain itu, hari sebelumnya juga kita lihat performa tim Indonesia kok kayak gak wajar Terus ada beberapa kejadian yang aneh gitu ya Sampai ada rematch beberapa kali gitu ya Nah disini Bang AJ bakal coba menjelaskan ke teman-teman semua ya Jadi sebenarnya player-player dari seluruh dunia yang memenuhi kualifikasi Mereka udah ikut kualifikasi dan mereka lolos Mereka itu pergi ke Dubai diundang untuk melaksanakan final PMGC Kenapa? Supaya tidak ada terjadi perbedaan apa ya namanya Fasilitas yang digunakan Mereka menggunakan HP yang sama, menggunakan HP yang sama dari sponsor Kemudian menggunakan koneksi yang sama Jadi semuanya adil ya di venue Biasanya kayak gitu Kalau kalian nonton dari yang pertama-pertama gitu ya Mereka ada di lingkungan yang sama Sehingga tidak ada perbedaan kondisi antara satu pemain dengan yang lain Jadi gak ada alasan, wah koneksi gue lebih jelek Makanya kalah gitu ya Nah tetapi apa yang terjadi? Ternyata ada satu hal terjadi disana Mungkin sebagian besar dari kalian udah tau Sebagian belum tau ya Jadi sebenarnya ini yang terjadi Jadi sebelum mereka mulai ya Pertandingan di PMGC Mereka pasti melakukan tes COVID Sebelum masuk ke final PMGC Dan ditemukan ada 3 pemain yang dinyatakan positif COVID teman-teman 3 pemain dinyatakan positif COVID Kondisi mereka tidak menunjukkan gejala apapun Dan masih dalam keadaan baik untuk saat ini Tapi bayangin kalau lo tau ya kan Lo lagi mangin terus lo tau Siapa? Apalagi lo gak tau ya Lo tau ada yang COVID Tapi lo gak tau siapa gitu loh Siapa ini yang COVID? Lo pake masker pun pasti lo merasa kayak Gak nyaman Apalagi official segala macam yang ada disana Padahal venue-nya udah disediain Artinya tempat untuk turnamen udah disediain Bayangin ya Kalau kalian yang Mobile Legends misalnya Biasanya kan di Taman Anggrek gitu Di Mall Taman Anggrek misalnya udah nyewa Tiba-tiba terjadi hal semacam ini Gak bisa, gak bisa Udah sewa Udah sediain tempatnya Semua fasilitas disediain Selama berminggu-minggu Bahkan mungkin berbulan-bulan Tetapi hari hanya gak bisa digunakan Betapa pusingnya mereka gitu ya Gak dari cuman biaya Dari waktu Dari plan B Dari apa ya Rencana kedua gitu ya Kondisi mereka tidak menjurkan gejala apapun Dan keadaannya masih baik Mereka kini berada di bawah isolasi mendiri Mau gak mau mereka akan terpisah nih Sebuah ruangan Atau di sebuah kamar hotel ya Bersama dengan semua pihak yang telah melakukan kontak dengan mereka Dan gue yakin yang kontak dengan mereka gak cuman Manager Orang di sekitar mereka Ofisil juga ada yang kontak dengan mereka Walaupun pakai masker ya Tapi kan tetap aja paranoid gitu kan Dan kami akan tetap melakukan pengujian rutin terkait ini Jadi mereka bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada Pesertanya Gue sangat salut sih dengan apa yang mereka lakukan Tapi Ya mau gak mau ya Karena tanggung jawab ya Karena semua pemain dikumpulkan ke satu tempat gitu ya Tapi mungkin ya Pemainnya Dari awal Dari negaranya itu gak kena Cuman ketularan di pesawat Atau Pesawat kecil sih kemungkinannya Mungkin di bandara Mungkin Gue gak tau yang mereka diizinkan keluar apa enggak Ketika berada di Dubai Mungkin Saat itu gitu ya Tim kami menyediakan semua dukungan yang diperlukan Termasuk bantuan medis dari fasilitas kesehatan Dan kami berdedikasi untuk pemulihan penuh mereka Berarti Mereka bertanggung jawab sampai orangnya sembuh Kenapa? Karena orangnya kalau gak sembuh gak bisa balik ke negaranya Tau ya Kalau gak sembuh gak bisa balik teman-teman Tanggung jawabnya berat ini teman-teman ya Jadi Buat teman-teman yang kecewa dan segala macam Mohon dimalumin Kenapa? Karena Ini semua tidak Siapa yang mau seperti ini ya Yang paling tidak mau ini terjadi adalah mereka ya Official itu paling gak mau ini terjadi Tapi ini yang terjadi ya Sehubungan dengan hal ini PUBG Mobile telah membuat keputusan Sesuai dengan rencana kontingisi kami Untuk memulai final Dimana para pemain akan berkompetisi Secara terpisah menggunakan koneksi khusus Di tempat karantina mereka Nah ini yang jadi kendala teman-teman ya Karena kesehatan dan keselamatan para pemain Selalu menjadi prioritas utama kami Jadi ini yang menjadi masalah Dari hari pertama 21 Januari Sampai 24 Januari 21 Januari ya Mereka sudah pakai koneksi yang Masing-masing ya Jadi mereka tinggal di hotel Masing-masing Kalau kalian lihat dari story Player-player Indonesia Dari Bigetron misalnya ya Gue ngelihat juga Dia ngejelasin Si lu Siapa ya? Bagus yang jelasinnya Jelasin kalau kondisinya itu seperti itu Gitu loh ya Dan Mereka sangat mengapresiasi Kalau tim dari official Sampai mikirin ini Ayo gimana caranya Supaya ini tetap bisa berjalan Sesuai jadwal Karena Mereka juga tidak Mengantisipasi ini ya Maksudnya ini terlalu Terlalu liar gitu ya Masalahnya Terlalu Shock-shocking gitu ya Jadi mereka disediain kabelan Dan segala macam Mereka bisa Bermain di Kamar mereka Dengan koneksi yang Diharapkan Ya gak nge-lag Tetapi pada faktanya Ada beberapa kejadian yang terjadi Waktu Mereka bermain Contohnya seperti ini temen ya Bang Aji bakal tunjukin ya Oke temen ya Jadi ini cuplikan yang Bang Aji mau tunjukin Kita temen-temen semua Tentang kejadian di hari pertama Ya Ini yang gue ingat Ini gue tonton Gue lagi nonton Terus Kok gitu Kenapa ini apa yang terjadi Jadi ceritanya Bigetron Turun bareng Alpha 7 Di bootcamp Tapi Cuplikannya cepat banget Ya Jadi baru turun Langsung aja Juksi udah kenok Ya kan Lihat Lihat Raizen kenok disini temen-temen Raizen kenok Mikro Boy kenok Abis semua player Bigetron Sisa 1 Luksi Ya Oke Gue bakal skip aja Kita bakal lihat Apa yang terjadi berikutnya ya Rata semua Sisa 1 orang temen-temen Disini Setelah beberapa saat temen-temen ya Inilah yang terjadi Oke Luksi udah kabur Ya Kemudian kameranya berubah Ke RRK Ya Kalian bisa lihat disini Ini Aero Wolf ya Mereka duluan yang ngontrol bootcampnya Tadi Wah gila Gue gak nyangka loh Scream sama sih ke bawah Sampai kesini loh Oke Apa yang bakal terjadi setelah ini temen-temen Lihat tuh Player Aero Wolf potnya tuh Gak gerak Ya Banyak banget Apa ya Keanehan yang terjadi disini loh Lihat tuh Gak gerak si potnya tuh Tiba-tiba Stop current match ya Jadi tiba-tiba Matchnya itu Langsung Di Rematch Artinya Ada kejadian yang tidak diharapkan disana Nah Berdasarkan kisah dari beberapa pemainnya Dibilang Kalau ketika mereka masuk ke dalam game Itu ada yang bahkan stuck di loading Jadi Ya Gak bisa main temen-temen ya Karakternya ada Gak tau sih gue karakternya ada apa Intinya Stuck di loading Jadi mereka gak bisa main Jadi Bisa dikatakan Ada masalah koneksi disana Oke kita bakal lanjutin ya Namun demikian kami akan terus bekerja semaksimal mungkin Untuk menghadirkan turnamen sesuai jadwal yang sudah ditunjukkan Jadi kita Ya sebagai penonton Mau gak mau ya Kita berharap yang terbaik Dari semua ini Dan kita tetap dukung tim Tim-tim dari Indonesia Kenapa? Karena Gue yakin ya Gak masuk akal Tim yang dulunya juara dunia Tiba-tiba Dibawa kelasemen itu gak masuk akal Pasti ada sesuatu yang terjadi disana Dan gue harapin sih Semoganya Setelah Apa namanya ya Masalah teknis ini selesai Performa tim-tim dari Indonesia ini Jauh membaik Sesuai dengan yang sebelumnya ya Waktu mereka scream Waktu mereka Bertanding di kualifikasi itu Bener-bener Mantep banget ya Kemudian terjadi hal semacam ini Yang gak diharapin Sambil memastikan agar semua tim Tidak dapat Eh tidak dapat Tim dapat bersaing di lingkungan Yang aman dan adil Jadi ini seadil mungkin ya Sebisa mungkin Koneksinya semuanya Adil Jadi katanya kemarin Mau pake wifi Tapi wifi kayaknya gak adil sih Menurut gue Karena Selama routernya Ada yang jauh Ada yang dekat Itu gak adil Kecuali semua dikumpulin Dalam satu ruangan Di dalam satu router yang sama Mungkin Itu lebih adil Cuman ya Namanya corona Kan gak mungkin dikumpulin Di ruangan yang dekat gitu ya Semua pemain saat ini Menjalani isolasi mandiri Sebagai bagian dari Tindakan penjagaan kami Dan mereka akan berlombas Secara terpisah Mulai 21 Januari 2021 Nah inilah yang terjadi Temen-temen ya Ini masih final Belum grand final sih Harusnya ya Jadi Gue gak tau ini Bakal ditunda lagi Atau gimana Kalau ada masalah Seperti kemarin Tanggal 22 ya Semoga sih Gak bakal undur Kenapa? Kalau undur ini Banyak yang dirugikan ya Banyak banget pihak yang dirugikan Bayangin ya Dari Official Pasti paling rugi Player juga rugi Manajemen dari player-player Juga rugi Kenapa? Karena mereka mungkin udah Ada planning ya Berikutnya mau pulang tanggal berapa Jadi terlambat Atau mungkin bahkan yang Mungkin Mungkin player-player lain Ada yang kena lagi Tapi belum kena check gitu ya Jadi banyak banget yang dirugikan Di hal ini temen-temen ya Nah ini bukan semua yang kita ingin harapkan Bukan harapan kita lah ini ya Dan Kita doakan aja Semoga semuanya berjalan dengan baik Dan kita bisa dukung lagi Tim Indonesia Semoga mereka bisa menunjukkan Performa terbaiknya Kenapa? Karena Biggeron gak wajar Di posisi paling bawah Menurut gue ya Kita janganlah jadi fans karbitan Sebisa mungkin kita dukung ya Ketika tim kita sedang Turun performanya Disebabkan oleh teknis Ataupun segala macem Kita beri dukungan Kita beri support Supaya mereka semangat lagi Tapi kalau mereka juara Kita Festa bersama Kita lihat aja nanti ya Semoga tim-tim Indonesia Bisa Mencoba Bangkit lagi Minimal Top 3 lah Feeling gue pasti bisa Pasti bisa Pasti bisa Kita bakal tunggu PMGC hari ini Apakah Bakal Gak ada masalah lagi Atau enggak Kalau ada gue gak ngerti lagi sih Karena satu hari itu Begitu berharga Gue gak ngerti lagi Soalnya mereka ofisialnya banyak orangnya Berapa ruangan yang mereka sediakan Untuk orang sebanyak itu ya Semuanya itu terundur Undur Jadi kita sebagai penonton Boleh kecewa Tapi jangan Menggunakan kata kasar Menghina Mencacimaki Kita boleh kecewa Tapi ya Ini bukan yang mereka mau Sama seperti Kalau Temen Kita punya anak Atau punya adik Dia kecelakaan Atau dia terluka Dimarahin lagi Emang dia mau kecelakaan Kan gak mau ya Jadi kalau Udah orang juga gak mau ya Jangan disalahkan lagi Gitu temen-temen ya Selain itu juga ini Mengingatkan kita satu hal Untuk menjaga kesehan kita selalu Protokol kesehatan ya Kalau gak perlu ke tempat Umumnya rame-rame Gak usah pergi lah Kenapa? Karena sekarang Case-nya semakin tinggi Walaupun gak ada vaksin Ya Lebih baik mencegah Daripada pengobati Gitu ya temen-temen ya Jadi buat temen-temen semua Yang menonton konten ini Semoga selalu sehat Semoga Tidak terjadi apa-apa Dengan keluarga kita semua Kalaupun ada yang terjadi Semoga lekas sembuh Kita doakan juga temen-temen kita Yang dalam Yang terkena bencana Wah Gue gak ngerti lagi Awal tahun ini Semakin aja Banyak banget Hal yang terjadi Di Indonesia Terakhir Terakhir Gue mau pamit Buat temen-temen semua Pamit Bukan pamit apa ya Untuk konten yang satu ini Jangan lupa mampir di channel Gue satunya J story Gue udah mulai aktif lagi Di channel yang satu itu Untuk upload Konten-konten yang seru Ya Ingat temen-temen Kita tetap dukung Tim Indonesia Apapun yang terjadi Oke Semoga Semuanya baik-baik saja Yang terpenting adalah Semoga kesehatan Semua player Official Yang bekerja disana Itu Tidak terganggu ya Karena Bayangin Mereka gak bisa balik ke sini Itu jadi masalah nanti gitu ya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah